intinya ketika menghadapi cuaca seperti ini ya harus rajin spray dan juga pemberian pupuk yang sesuai agar pertumbuhan tanaman kita ini tidak terganggu ya saya suka produk ini ya meski harganya murah tetapi efeknya memang ada pada tanaman saya jadi ini momen tepat untuk memasukkan kalsium atau boron sejenisnya ke tanaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bose sebelumnya gimana cuaca di sekitaran bose untuk Sumatera bagian selatan khususnya Lampung curah hujan masih tinggi ya bose hari-hari masih hujan dan ini ada kesempatan saya melakukan pemupuan setelah usia 21 hari ini saya gunakan dengan sistem drip dan hari ini juga saya melakukan penyeprean karena curah hujan tinggi ya kita harus rajin funginya terutama bose untuk menjaga daun dari bercak-bercak dan memicu pertumbuhan pada ranting dan sesuai permintaan dari subscriber jadi dan juga kawan-kawan subscriber Rakyat TV meminta terus di update perkembangan tanaman untuk benih ini adalah Madrid mohon maaf ada telepon masuk untuk benih ini variates Madrid teman-teman bulat ya karena teman-teman meminta untuk menanam varitas Indonesia Mas Oke Oke saya tanam varitas Indonesia Madrid kali ini ya usia sudah 21 hari untuk setelah pindah tanam dan yang ayat TV coba akan sharingkan tentang cara perawatan pasca munggul jadi pasca munggul seperti ini teman-teman maka akan keluar ranting-ranting baru atau tunas-tunas baru karena nutrisi yang sudah kita berikan akan terbagi secara merata disitu antara lain dan kelebihan daripada munggul ya jadi mempercepat pertumbuhan untuk ranting-ranting baru dan sesuai permintaan dari kawan-kawan di video ini akan saya sharekan tentang spray saya dan juga pupuk perpaduan penyeprean penyesuaian dan juga pemupukan yang relatif efisien untuk tanaman jadi bukan jorjoran istilahnya karena harga pupuk semua mahal tapi kita mempelajari dan mengetahui apa yang dibutuhkan tanaman ini enggak perlu mahal-mahal enggak perlu banyak-banyak yang penting berefek langsung ya ke tanaman mungkin salah satu diantaranya seperti itu teman-teman untuk penambahan pupuk pada usia seperti ini saya menambahkan kalsium bisa dengan kalsium boron atau kalsium nitra tapi saya lebih suka ke bonavit kalsium plus boron ini ya karena berefek langsung ke tanaman saya ada bukti kemarin ketika tanaman yungpong memang membantu untuk pemecahan atau pecah batang dan juga pembesaran ranting kalsium ini cukup efektif untuk diaplikasikan dengan pupuk utama jadi teman-teman fungsi dari kalsium plus boron tadi ya untuk membantu apabila terjadi pecah batang pada tanaman ini dia boleh membantu menyembuhkan untuk kalsium plus boronnya ya kemudian bisa juga membantu pupuk utama agar lebih mempercepat pertumbuhan dari ranting ini atau memperbesar karena ranting ini cenderung kecil ketika cuaca seperti ini ya maka dia akan membantu kemudian untuk spray hari ini 21 HST saya pergunakan 2 fungisida equation dan antrakol masing-masing berfungsi equation untuk pemulihan bintik dan percak karena cuaca hujan sedangkan antrakol seperti biasa untuk pengandalian bakteri dan jamur sedangkan insek saya gunakan 2 OPR untuk membasti serangga atau tengkoteng dan endor untuk ulatnya untuk penambahan saya belum menggunakan pupuk daun tetapi menggunakan CPT atau pengatur tumbuhnya atonik dan juga perkat dengan dosis ringan jadi pada masa cuaca seperti ini teman-teman dapat melihat timbulnya bercak-bercak dan juga lubang-lubang bekas gigitan serangga atau oteng-oteng ini bisa kita kendalikan dengan unsur-unsur ringan dulu kemudian untuk CPT-nya akan berfungsi membantu tunas-tunas baru untuk keluar ya untuk endor berfungsi untuk pengandalian ulat jadi ini masih banyak ulat di tanaman ini kemarin di spray datang lagi karena memang cuaca seperti ini kira-kira seperti itu fungsi dari penyebrahan ini kemudian perekat kita fungsikan untuk lebih tahan jadi tidak perlu rapat dalam penyebrahan demikian sedikit sharing saya teman-teman untuk video kali ini semoga bermanfaat dan apabila ada yang ingin sahabatku semua tanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar ya untuk teman-teman pemula yang belajar seperti saya mari kita berdiskusi mudah-mudahan dengan adanya channel Ayat TV ini bisa membantu dan kita sama-sama saling support saling mengingatkan ketika teman-teman ada masalah di budidaya tanam semangka mohon doanya agar tanaman saya ini finish berkah barokah dan bisa membantu teman-teman dengan adanya channel Ayat TV ini saya akhiri wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati